Masa perbaikan persyaratan bakal calon legislatif telah berakhir pada 9 Juli kemarin. Sebanyak 17 partai politik di Kota Madiun telah mengajukan perbaikan berkas pencalonan termasuk mengunggah ke Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Namun sayangnya, tidak semua partai politik mengajukan perbaikan secara maksimal. Ketua KPU Kota Madiun, Wisnu Wardana menjelaskan, KPU akan melakukan verifikasi kembali terhadap berkas perbaikan yang di-upload di SILON. Ditargetkan, verifikasi dapat diselesaikan pada akhir Juli 2023 sebelum nantinya dilakukan pencermatan dan penetapan daftar caleg sementara pada Agustus mendatang. Di data-data yang belum memunisarat ya, tentu saja mereka mengajukan ya, mengajukan dokumen-dokumen. Namun ada waktunya juga nanti kita bisa melihat dokumen-dokumen ini apakah sudah berkesesuaian dengan ketentuan. Ya, jika iya, jika benar, tentu kita akan memberikan status memunisarat. Jika tidak, belum benar ya, tidak benar, ada dokumen ini belum lengkap ya, tentu saja kita akan memberikan status tidak memunisarat. Ini menjadi penting karena ini juga berkaitan dengan daftarnya partai politik ya, untuk mengikuti kontestasi pemulihan DPRD di Kota Madiun. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Madiun, Koko Herupurwoko mengatakan, dari pengawasan masa perbaikan, diperkirakan tidak semua bacaleg yang BMS mengajukan berkas perbaikan. Bawaslu akan ikut mencermati kembali proses verifikasi berkas perbaikan yang dilakukan oleh KPU. Hal itu, sehingga nanti akan segera kita cek data-data itu, karena ternyata dalam hal pengajuan ini, misalnya bacalon yang tidak melengkapi, itu ternyata tetap bisa diunggah. Sehingga misalnya, partai politik itu mengunggah 30 orang, belum tentu 30 orang nanti MS. Bisa saja 30 orang tadi, ada beberapa bacaleg yang sebenarnya tidak melengkapi persyaratannya, tetapi tetap diunggah. Sehingga nanti pada waktu pencermatan, KPU harus teliti dan kami selaku pengawas juga harus melekat, pengawasan melekat, supaya jangan sampai mereka-mereka bacaleg-bacaleg yang sebenarnya tidak melakukan perbaikan, tetapi ternyata tetap di MS. Proses verifikasi berkas perbaikan bacaleg dilakukan hingga 6 Agustus 2023. Proses verifikasi tersebut untuk menentukan bacaleg memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.